Intro Halo sahabat planetarium, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Bicara Astronomi kembali hadir bersama saya, Muhammad Raihan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang tema yang sangat menarik, terutama bagi Anda yang suka memotret, yaitu astrofotografi. Dan untuk memulai tema yang sangat luas ini, saya akan awali dengan pembahasan cara memotret langit malam. Anda tentu pernah melihat sebuah pemandangan langit malam yang indah. Misalnya langit malam yang penuh dengan bintang-bintang, atau penapakan bulan purnama yang terlihat dusar dan terang. Biasanya Anda tidak puas hanya dengan melihatnya, sehingga mencoba memotretnya dengan menggunakan kamera. Kamera ponsel misalnya. Anda buka aplikasi kamera, arahkan, lalu potret. Bagaimana hasilnya? Kebanyakan dari kita biasanya akan kecewa dengan hasil fotonya, yang entah gelap langitnya, atau kecil bulannya. Aspektasi tidak sesuai dengan realita. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah? Ada banyak hal yang terjadi, namun setidaknya terdapat dua hal yang paling utama. Pertama, objeknya terlalu gelap. Dalam hal ini adalah langit malam dan bintang-bintang. Yang kedua, objeknya terlalu kecil, meskipun mungkin cahaya yang cukup terang seperti bulan purnama. Selain dua hal tersebut, yang juga perlu kita ketahui adalah kemampuan dari kamera ponsel kita. Kebanyakan kamera ponsel didesain untuk memudahkan kita dalam memotret segala sesuatu yang ada di sekitar kita sehari-hari. Seperti suasana di rumah, pemandangan yang indah, atau memotret wajah. Tinggal buka kameranya, arahkan, lalu potret. Selesai. Kemudahan itu disediakan oleh pengaturan kamera yang disebut dengan mode auto. Auto artinya otomatis. Kamera yang akan secara otomatis mengatur lensa dan memfokuskan objek. Dan kamera pula yang menentukan seberapa cepat objek itu diambil gambarnya. Dua hal tersebut sangat penting dalam memberikan hasil foto yang baik. Sayangnya, mode auto dapat bekerja dengan baik hanya jika objeknya terang. Itulah sebabnya kita mendapatkan hasil yang mengecewakan ketika kita mencoba memotret objek yang gelap seperti langit malam. Selain masalah mode auto, mayoritas kamera ponsel juga hanya memiliki satu macam lensa dengan panjang fokus yang lebar. Bahkan lebih lebar dari mata kita. Itulah sebabnya bulan yang terlihat besar oleh mata nampak begitu kecil pada kamera ponsel kita. Lalu bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Sebelum kita menemukan jawabannya, mari kita mulai dengan mencari tahu bagaimana cara kerja kamera dalam mengambil gambar. Sesuai arti namanya, fotografi adalah proses melukis cahaya. Sehingga, proses memotret adalah sebuah aktivitas mengatur cahaya untuk dapat menghasilkan gambar berupa foto. Untuk dapat menghasilkan foto yang baik, terdapat setidaknya tiga pengaturan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ukuran aperture atau focal ratio. Kedua, kecepatan rana atau shutter speed. Dan yang ketiga adalah nilai ISO. Saat kita memotret, cahaya dari objek yang kita potret akan terlebih dahulu diterima oleh lensa kamera. Di dalam lensa tersebut, cahaya akan melewati sebuah celah yang disebut dengan diafragma. Celah diafragma ini diatur ukurannya. Dapat melebar atau menyempit. Persis seperti pupil mata kita. Besar ukuran diafragma ini disebut dengan aperture atau focal ratio. Disingkat menjadi F ratio atau F number. Di dalam kamera, nilai ini ditulis dengan awalan huruf F kecil seperti F2, F4, F8, dan seterusnya. Semakin kecil nilai aperture, maka semakin lebar celah diafragma. Sebaliknya, semakin besar nilai aperture, semakin sempit celah diafragma. Lebar dan sempitnya diafragma ini dapat mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Pengaturannya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Jika objeknya terang, gunakan diafragma sempit. Sebaliknya, jika objek yang redup, gunakan diafragma lebar. Selain dapat mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk, ukuran diafragma ini juga dapat menentukan seberapa luas bidang fokus pada sebuah foto. Diafragma lebar memiliki luas bidang fokus yang lebih kecil dibanding diafragma sempit. Sehingga, jika kita menggunakan diafragma paling lebar, misalnya dengan tujuan agar objek yang redup bisa menjadi lebih terang, kita mungkin akan mendapatkan hasil foto yang tidak terlalu tajam pada bagian sudut-sudut foto. Setelah melewati celah diafragma, cahaya dari objek foto akan mencapai sebuah rana yang berbentuk seperti tirai yang dapat membuka dan menutup. Tepat di belakang rana inilah terdapat sensor kamera yang berfungsi sebagai alat perekam cahaya. Ketika proses motret dimulai, rana ini akan membuka sehingga cahaya akan masuk dan terkam oleh sensor. Rana ini kemudian akan kembali menutup ketika proses memotret selesai. Jangka waktu membuka dan menutup rana inilah yang disebut sebagai kecepatan rana atau shutter speed. Semakin cepat buka-tutup rana terjadi, maka semakin sedikit cahaya yang terkumpul. Sebaliknya, semakin lambat buka-tutup rana terjadi, maka semakin banyak pula cahaya yang terkumpul. Pengaturan shutter speed ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Jika objeknya terang, gunakan rana cepat agar cahaya yang terkam tidak terlalu banyak sehingga membuat hasil foto menjadi terlalu terang. Sebaliknya, jika objeknya redup, gunakan speed lambat agar cahaya yang terkam tidak terlalu sedikit sehingga membuat hasil foto menjadi terlalu gelap. Selain mengatur banyaknya cahaya yang terkam oleh sensor, shutter speed juga dapat menentukan efek gerak pada objek. Shutter speed cepat akan membuat objek yang bergerak dapat melihat diam. Namun sebaliknya, shutter speed lambat dapat membuat objek yang sebenarnya diam menjadi tampak bergerak karena kamera yang rentan akan gerakan dan getaran. Setelah melewati diafragma untuk kemudian masuk ke dalam jendela rana dan berhasil terekam oleh sensor kamera, cahaya dari objek akan diubah secara digital menjadi data pengukuran cahaya dan akan melewati tahap akhir berupa pengaturan ISO. Dalam fotografi digital, ISO adalah sebuah pengaturan tambahan yang dapat memanipulasi hasil foto menjadi lebih terang atau lebih gelap. Nilai ISO yang rendah dapat membuat hasil foto nampak lebih gelap dan nilai ISO yang tinggi dapat membuat hasil foto nampak lebih terang. Tambahan terang dan gelap pada pengaturan ISO terjadi secara manipulatif melalui proses amplifikasi. Artinya, jumlah cahaya yang dikumpulkan oleh sensor melalui pengaturan aperture dan shutter speed bernilai tetap dan tidak bertambah pada pengaturan ISO. Setelah cahaya diubah menjadi data dan diatur oleh ISO, nampaklah hasil foto di dalam layar tampil. Setelah memahami bagaimana cara kerja kamera, dapat kita simpulkan bahwa setidaknya, terdapat tiga elemen utama yang perlu kita atur untuk menghasilkan foto yang baik berdasarkan kondisi objek. Maka kembali ke pertanyaan awal kita, apa yang harus dilakukan untuk dapat memotret langit malam? Langkah yang pertama adalah mengatur aperture. Karena objeknya adalah langit malam yang gelap, maka aperture yang kita gunakan adalah yang lebar dengan nilai yang paling kecil. Kemudian langkah yang kedua adalah mengatur shutter speed. Lagi-lagi, karena objeknya adalah langit malam yang gelap, maka gunakan shutter speed yang lambat. Lalu bagaimana dengan kamera yang menjadi rentan, akan gerakan dan getaran pada shutter speed lambat? Maka gunakan penyangga seperti tripod, dan hindari kontak langsung pada kamera saat memotret dengan menggunakan remote atau mode timer. Langkah yang terakhir adalah mengatur ISO. Lagi-lagi, karena objeknya adalah langit malam yang gelap, maka gunakan ISO yang tinggi. Itulah tiga pengaturan yang dapat kita lakukan untuk dapat menghasilkan foto langit malam yang baik. Namun, bagaimana cara memotret bulan agar terlihat lebih besar? Tentu saja, gunakan lensa tambahan dengan fokus yang tinggi untuk mendapatkan perbesaran yang cukup. Lensa tele misalnya. Atau, jika masih kurang besar, gunakan teleskop. Sampai di sini, Anda mungkin sudah tidak sabar ya untuk mencoba dan langsung mengambil kamera Anda. Namun, ada satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan. Ketiga, pengaturan kamera tadi tidak dapat dilakukan pada mode auto, melainkan pada mode manual. Karena itu, pastikan kamera yang Anda gunakan memiliki opsi pengaturan manual. Jika Anda menggunakan kamera ponsel yang tidak memiliki mode manual, Anda bisa mencoba menggunakan aplikasi tambahan yang dapat membuat kamera Anda beroperasi secara manual. Demikianlah pembahasan astrofotografi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, saran, atau request topik astronomi yang ingin dibahas, silakan tulis pada kolom komentar. Bagi Anda yang penasaran dengan hasil karya astrofotografi saya, bisa dilihat di media sosial Facebook Raihan Signus atau Instagram at Raihan underscore Signus serta situs photosharing500pixel.com slash Raihan Signus atau dapat pula dilihat di Instagram at Planetarium JKT. Kami tunggu hasil astrofotografi karya Anda semua. Sekian Bicara Astronomi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Langi Cerah, Salam Planetarium. Terima kasih telah menonton!